Intro Karena takut di penjara, tiktokers yang permainkan hijab akhirnya meminta maaf. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan seorang tiktokers yang sempat viral karena permainkan hijab dengan cara membuat konten mengenakan hijab namun ia membuka kancing bajunya. Yang dimana konten-kontennya tersebut tentu saja menuai komentar pedas dari warga net terutama umat muslim di Indonesia. Sampai-sampai si tiktokers tersebut menuai kecaman dari Muhammadiyah dan juga MUI. Dan karena tiktokers ini takut di penjara, Akhirnya ia pun meminta maaf kepada Muhammadiyah dan MUI serta umat muslim di Indonesia. Dan ia juga berjanji tak akan mengulangi kesalahannya itu lagi. Saya sangat memohon maaf, saya juga mohon maaf kepada Muhammadiyah dan MUI dan seluruh rakyat Indonesia terutama beragama Islam. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa perilaku saya sangat tidak terpuji dan saya menyesal. Saya tidak akan mengulanginya lagi, saya memohon maaf. Bikin klarifikasi seolah jadi yang paling tersakiti. Padahal lo pelaku utamanya nggak sih. Jadi nih ya guys, kan Mbak Tetong Kecentet itu udah klarifikasi dan dia udah mengikuti saran gue untuk berperilaku sopan. Nah dia tuh udah klarifikasinya sopan banget, karena tuh yang sopan itu biasanya aman, ya kan? Pintar, bagus, ngikutin kata-kata gue. Cuma, nih kan ya klarifikasinya tuh liat tuh sopan banget tertutup pake gelang Hermes lagi. Hahaha Selamat mencabung!